Kegiatan Museum Pembangunan untuk drenasenya Sistem penanggulan banjir disana Kita ketahui sebelum ada break ini kan Kota Lama juga masih banyak Permasalahan dengan banjir Dengan adanya pembangunan oleh Kementerian BWPR ini Yaitu menangani normalisasi Semua saluran dirubah Termasuk adalah kolam pretensi disana Kolam pretensi itu memang Sudah dibangun kemarin Tahap awalnya sekitar tahun 2017 sampai tahun 2019 Kebetulan ini multi years yang dilakukan oleh Kementerian BWPR Kemudian dilanjut dengan tahap kedua ini Untuk pembangunannya Jadi kemarin emplasmennya Dan yang sekarang ini adalah Komplet daripada pembangunan perasaran disana Nah kebetulan disana juga Kita temukan namanya situs Benteng Kalau kita bilang itu bastionnya ada Amsterdam Jadi abad ke Tahun 1741 pada waktu Ada perang pejinan yang geger Batavia itu Mengakibatkan juga Perang Ketama di Kota Lama terjadi juga pemberontakan Nah untuk itu Pada waktu itu oleh VOC Atau Pembelian Hindia Belanda Itu membangun Apa namanya Bentengnya 741 Nah dari abad 741 ini Sampai sekitar 1824 Itu sudah mulai tenang Sehingga benteng itu Dirobohkan oleh Belanda Jadi yang unik di Kota Lama itu adalah Belanda itu membangun benteng Karena menuntut bahwa Ekonomi pertumbuhan perdagangan dan jasa Di Kota Lama berkembang dengan sangat pesat Bahkan sampai internasional Maka benteng itu dirobohkan oleh Belanda Pada waktu juga Itu terkait dengan Dibukanya stasiun tawang Mau adanya festival Tensi Sotiling Yang Festival sekalian internasional Yang bersifat itu Kayak pameran Itu akhirnya benteng itu dibuka Nah untuk itu Kita temukan juga Yang kompeten di Bubaan itu Kita temukan itu Situsnya yaitu Kayak bastion Amsterdam Pada tahun 2009 Pernah situs benteng itu Digali oleh Balai Arkeologi Yogyakarta Yaitu sekitar Di Tanahnya Milik Damri Dan itu masih ada Nah itu dirunut secara Arkeologi Itu salah satu bastionnya itu ada Di Dimana Di Di Bubaan Nah untuk itu Kan sekarang sifatnya Infrastruktur itu multifungsi Jadi selain disitu Untuk penampungan air Dari di arah matang Dan sebagainya Ditampung disitu Juga difungsikan Untuk wisata Benibesifat adalah museum Karena nanti Di Apa Apa Kita bahas bukti Dulu ada benteng itu mana Itu kalau gak ada buktinya Situsnya itu kan juga Orang mana Salah satunya Ditemukan fondasinya Nanti fondasi itu Akan diberi kaca Sehingga disitu Nanti bisa Kita melihat Oh memang ada Ini buktinya Situsnya adalah fondasinya Dan itu kita beri kaca Sehingga itu merupakan edukasi Untuk generasi Apa Generasi-generasi muda itu Bahwa ini memang ada Secara ekologi Secara edukasi Secara ilmu pengetahuan Bahwa itu ada Dan kita wajib untuk Mempertahankan Atau memperlihatkan Sekarang Jadi disana fungsinya adalah Multifungsi Untuk wisata Untuk edukasi Sama untuk penanganan Masalah banjir Ada tiga fungsi Nanti terkait dengan Untuk museumnya Itu akan ditangani oleh Dinas pariwisata Karena ada divisi yang Kebudayaan Sedangkan untuk penanganannya Untuk apa namanya Penanganan untuk OM nya Apa Kolam retensinya Ada oleh PU Sekitar hampir 500 meter bersegi Gitu totalnya Terus kapasitasnya juga Sekitar hampir 600 meter kubik Untuk menampung air Dan disana uniknya itu juga Bahwa layarnya itu Antara air bersih Sama air kotornya Dibagi dua Jadi yang di atas itu Hampir 50 cm Kemarin Pak Wali juga minta Supaya anak-anak bisa main disitulah Jadi airnya itu Hanya 30 cm Sehingga air kan air bersih Sedangkan air kotornya Adalah di bawah Sekitar 3 meter Ya anggaranya itu Memang kalau total kemarin Tahap pertama Ini kan penataan kawasan kota lama Sudah pada tahap kedua Tahap pertama kemarin Hampir 160 miliar Ini tahap kedua Sekitar 68 sampai 70 miliar Mas Total Desember Dari kementerian Ya akhir Akhir Desember Sudah selesai Dan disitu nanti juga ada Apa Sculpturnya Patung gitu Small Small Apa Small sculpture Yang itu nanti Supaya disitu ada Monumen memorialnya Jadi nanti Sculpturnya itu Bentuknya seperti Bastion Pojok benteng bastionnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya